Salam Pancasila, selamat pagi untuk semua sahabat rumah Pancasila dan seluruh masyarakat Indonesia. Tahun 2015, Bernard El Tanya, saya sendiri, dan Samuel Eflena menerbitkan buku tentang Pancasila sebagai bingkai hukum Indonesia. Kami bertiga bergelup tentang semua teori-teori hukum filsafat yang ada di dunia. Dan kami berpendapat bahwa Pancasila sebagai suatu norma, sebagai suatu filosofi, sebagai suatu etika, sebagai dasar negara daripada Indonesia, sangat luar biasa sehingga dapat dipakai sebagai sebuah teori bagi kita semua di rumah Indonesia, ataupun di dunia secara umum. Pancasila melebihi granomnya Kelsen. Pancasila melebihi finalitas keadilan yang dirumuskan oleh Redbrook. Bahkan, teori hukum kodrat klasik yang diajarkan oleh Thomas Aquinas, maupun teori hukum kodrat modern yang diajarkan oleh Grossius. Juga, full case yang diajarkan oleh Safiq ini, semuanya tidak sesempurna Pancasila. Saya hampir setiap hari, setiap malam renung tentang Pancasila sebagai sebuah teori yang dapat dipakai oleh seluruh masyarakat Indonesia, terlebih-lebih para pemangkuh jabatan di Indonesia, untuk merumuskan aturan-aturan yang benar-benar hadir untuk masyarakat Indonesia di dalam kemajemukan, di dalam perbedaan yang sudah sepakat untuk bersatu di dalam negara Republik Indonesia. Maka, ada limba jembatan kebijakan yang dapat dijadikan tolak ukur sebelum kita membuat sebuah aturan perundang-undangan atau suatu kebijakan di dalam rumah Indonesia. Yang pertama, ketika kita hendak membuat sebuah aturan hukum atau kebijakan, maka kita harus duduk, bersujud, berlutut, menghadap kepada Tuhan yang mahasiswa. Sebagaimana perintah silah pertama, agar kita mampu menemukan kebenaran, kebaikan, dan keadilan daripada Tuhan untuk merumuskan sebuah aturan hukum. Dan ketika kita telah mencapai kebijakan dari Tuhan yang mahasiswa itu, maka kita memasuki tahap anak tangga yang kedua. Anak tangga yang kedua itu adalah bagaimana kita mencari, memahami kehidupan masyarakat yang sangat majemuk ini. Apakah aturan atau kebijakan ini akan membuat kita menjadi manusiawi dan beradab atau tidak. Maka, seluruh kajian yang dilakukan di anak tangga kedua ini adalah melihat. Apakah aturan yang telah dirumuskan setelah kita mencapai Tuhan di tangga pertama, ini mampu untuk memanusiakan kita semua dan mengadapkan kita semua atau tidak. Dan ketika anak tangga yang kedua ini sudah terlampaui, maka kita memasuki anak tangga yang ketiga, yaitu silah ketiga persatuan Indonesia. Maka, semua aturan yang telah dirumuskan tersebut oleh kita secara bersama-sama, kita lihat dan kaji secara baik. Apakah aturan ini ketika nanti diberikan kepada masyarakat, kepada publik, akan mempersatukan Indonesia atau akan menghancurkan Indonesia yang majemuk. Ketika kita telah mencapai kesimpulan bahwa ini akan lebih mempersatukan Indonesia, mempererat Indonesia, maka seluruh aturan yang telah kita rumuskan berdasarkan anak tangga pertama, kedua, dan ketiga memasuki anak tangga yang keempat. Anak tangga yang keempat yaitu adalah bagaimana pemangku jabatan di eksekutif dan legislatif duduk bersama untuk membahas dan mengesahkan aturan atau kebijakan yang telah dirumuskan berdasarkan anak tangga satu sampai dengan tiga. Maka, Bupati, Gubernur, ataupun Presiden, bersama-sama dengan DPRD dan DPR, duduk untuk membicarakan. Apakah rumusan aturan undang-undang yang sudah dibuat berdasarkan tiga anak tangga di atas ini, benar-benar sudah siap untuk disahkan, dikaji ulang, melalui penyaringan yang begitu ketat. Dan ketika sudah dirumuskan dan disahkan, sebelum didaftarkan di dalam lembaran negara untuk menjadi aturan bagi kita semua di rumah Indonesia, maka perlu dikaji di anak tangga kelima atau anak tangga yang paling terakhir. Apakah aturan yang dibuat ini adalah untuk seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan keadilan sosial, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kemakmuran. Dan ketika semua elemen yang ada, yaitu eksekutif dan legislatif, secara pasti dengan ahli-ahli yang ada, merumuskan bahwa benar ini akan memajukan kemakmuran, memajukan kesejahteraan, memberikan keadilan sosial, maka aturan atau kebijakan yang telah dibuat tersebut sudah layak, sudah pantas, dan sudah siap untuk didaftarkan di lembaran negara dan segera disebarkan kepada masyarakat untuk ditaatih dan dijalankan bersama-sama. Ketika aturan ini sudah berjalan, maka aparatur penegak hukum di lapangan, di dalam melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap aturan-aturan yang sudah dibuat ini pun harus mendasarkan diri kepada lima anak tangga Pancasila tersebut, sehingga nanti ketika mengambil sebuah keputusan, sebuah kebijakan di lapangan, mereka akan mewujudkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa. Teori ini direnungkan, dipikirkan oleh saya sendiri, Yosef Parera. Dan nanti akan saya rumuskan di dalam buku tersendiri bagaimana Pancasila melebihi teori filsafat apapun yang ada di dunia. Indonesia bangga dengan Pancasila. Jangan biarkan itu kembali terkubur di dalam rahim Indonesia setelah Soekarno dan teman-temannya berusaha untuk menggalinya pada tahun 1945. Mari berbagi tentang Pancasila di rumah Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Terima kasih telah menonton!